Bawalah saya keluar dari bilik ini Tunggu, tunggu, tunggu Ini Di sini dia buta atau gimana sih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Andy Di channel Andy Techcom Oke cuy, sesuai dengan janji saya Dipostingan saya di Youtube Kemarin cuy, saya akan mereaksi lagi Atau nobar lagi cuy ya Film dari Piramli Kemarin saya mencantumkan beberapa judul Yang saya tahu Dan itu paling banyak Requestannya Selama saya mereaksi film-film dari Piramli cuy Ya itu request yang paling banyak Dan ternyata saya baca komentar Orang satu persatu Masih banyak lagi ya Judul film Piramli yang belum masuk dalam list saya cuy Contoh yang akan kita react kali ini Itu adalah Ibu Mertuaku Nah, saya mendapatkan komentar ini cukup banyak cuy ya Cukup banyak Dan ini membuat saya itu sangat-sangat Penasaran gitu ya Karena banyak yang berkomentar bahwa Ini salah satu film Piramli yang terbaik Dengan genre yang berbeda cuy Maksud saya itu bukan genre komedi lagi cuy ya Tapi lebih ke serius Lebih ke apa ya Lebih ke drama gitu ya Nah, ini yang membuat saya itu sangat-sangat Sangat-sangat penasaran gitu ya Apakah Piramli sukses juga Memerankan sebuah karakter yang benar-benar serius gitu ya Serius Karena sudah berapa ya video dari film Piramli yang kita tonton gitu ya Semuanya bergenre komedi Kalau watak komedi menurut saya sih Piramli sudah rajanya gitu ya Dan seperti biasa saya akan mengambil video dari Nostalgia warna cuy ya Seperti biasa Pasti banyak yang bertanya Kok aku pakai nostalgia warna lagi gitu ya Kenapa harus yang berwarna? Kenapa nggak hitam putih? Pengalaman saya cuy ya Sudah dibeli gitu ya Sudah dibeli oleh TV gitu ya TV Astro Kalau nggak salah cuy ya Tapi saya nggak tahu pasti Intinya pengalaman saya mereaksi Film Piramli yang hitam putih itu Pasti kena copyright cuy Makanya saya memilih yang berwarna ini Karena persi warna itu kan Kesannya sudah diedit gitu ya Dan beberapa lagunya juga kena copyright Kalau dari segi musik Mungkin masih bisa kita rubah cuy Tapi kalau sudah videonya yang kena copyright Terpaksa reaction saya itu Harus saya hapus di Youtube cuy Kalau lagunya saja nggak jadi masalah gitu ya Tapi kalau videonya yang kena Terpaksa reaction saya saya hapus di Youtube cuy Makanya saya memilih ini cuy Jadi tolong dimaklumin aja gitu cuy ya Oke dan Nampak banyak cakep lagi cuy Daripada kita penasaran Jom kita nobar sama-sama Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung Mundur lagi cuy 3 2 1 Peng Oke Malay film Hiramli Ibu mertuaku Ibu mertu Ibu mertu Ibu mertu Ibu mertu eh amat nih nih sepuluh ada aja lagu-lagu ciptaan loh seperti biasa cia Piramley penyanyi Piramley Saloma tajuk utama Piramley Radio Singapura seksopon itulah lagu pembukaan orkes Kasim Selamat yang dibawa pimpinan Kasim Selamat Kasim Selamat oh disini Piramley namanya Kasim Selamat ya oh 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 KASIM SELAMAT Inilah dia lagu Jangan Tinggal Daku Jangan Tinggal Daku Asyik banget ya dengar lagu-lagu seperti ini Jangan Tinggal Daku 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 Ceritanya di Radio Cia Ini fans ceritanya disini ya Dia ngefans banget ini Ini kalo gak salah Siapa sih namanya ya Lupa goji siapa namanya perempuan itu Perempuan cantik itu Dia sampai Sampai mau pingsan dia dengar Dia ngefans banget ceritanya disini Ia digunakan Jangan Tinggal Daku Jangan Tinggal Daku Jangan Tinggal Daku Daku Jangan Tinggal Daku Selesailah sudah lagu Jangan Tinggal Daku, nyanyian Kasim Selamat. Kasim Selamat, Kasim Selamat namanya. Kasim Selamat, Kasim Selamat, Kasim Selamat. Semoga disini, Kasim Selamat, Kasim Selamat. Bagaimana saya nak kenal Cik Sabar ya? Saya belum pernah tengok lagi. Begini, malam ni Cik Kasim pakai satu sud putih dan bunga ros di lepel. Dan saya akan pakai baju modern fashion bunga hati yang berwarna merah dan hitam. Oke? Oke. Bye-bye. Pakai kode. Eh, Cik belum siap-siap lagi? Kata Cik nak berjumpa dengan Kasim Selamat. Aku curiga lah, Salvia. Curiga? Nggak-ngg. Aku belum pernah bertentang wajah dengan Kasim Selamat. Sekali rupanya macam ni. Hehehe. Hehehe. Alamak. Ayayayayay. 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 Apa hal? Agilah aku. Jadi? Jadi begini. Kau pakai baju aku dan kau menggantikan tempat aku. Eh, saya tak malu, Cik. Saya tak malu, Cik. Saya tak mau. Apa yang nak ditakutkan? Aku nanti pergi semua. Pastakah diganti? Eh, Kasim. Apa yang nak ditakutkan? Aku tak nak jumpa dengan Kasim Selamat. Aku curiga lah, Zin. Curiga? Oh, yang sangat curiga. Aku belum pernah bertentang wajah. Sekali Kasim Selamat. Aku tak nak ditakutkan. Takkanlah, Kasim Selamat. Kalau dia macam ini mati lah aku. Habia macam... Engkau pakai baju aku dan kau gantikan tempat aku, ya? Eh, aku tak mau. Aku tak mau. Apa yang ini takutkan? Engkau pakai aku pun nanti pergi sama. Habia aku, amai. Oke? Sama-sama ini ya. Sama-sama pakai pengganti. Pemberang pengganti. Ini mereka berduanya. Kayak dia dengar saja. Alamak, kalau-kalau lah kamu ini sahabat dia. Raya Hindu aku. Kalau lah laki-laki itu Kasim Selamat. Raya China aku. Inggris. Jangan-jangan ini, Kasim Selamat. Jangan-jangan ini, Kasim Selamat. Kasim Selamat. Hmm. Inilah Sabariya Palsu datang. Kau kena tipu Kasim Selamat. Hahaha. Sabariya Palsu ini juga cantik kau. Tidak jelek-jelek amat. Oh, ini dia. Oh, betul lah Kasim Selamat. Hensem juga orangnya. Tapi orang yang di sebelah aku itu lebih handsome lagi lah. Oh, ini rupanya Sabariya. Ya, lawa juga orangnya. Ya, lawa sih. Bicara dalam hati aja. Hai, Sabariya. Kau dah kena tipu dengan aku, Sabariya. Hai, Kasim Selamat. Kau pun dah kena tipu juga dengan aku. Kau pun. Kau pun. Encik, kau macam mana nih, Encik? Kasim Selamat telah betul-betul jatuh cinta dengan saya. Dan dia berjanji dia akan kahwin dengan saya. Kalau kamu berdua sudah jatuh cinta, baguslah. Tapi kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Tapi Encik, kalau dia tahu yang saya ini bukan Sabariya, tentu dia tak cinta dengan saya. Itu engkau punya pasal lah. Gembira bahagunti. Dia tahu, Kasim. Sabariya. Betul-betul cinta dengan aku sekarang, Kak Tau. Kalau kamu berdua dah jatuh cinta, baguslah. Tapi aku tak mau nama aku dipermain-mainkan lagi. Kamu mesti terangkan nama kamu yang sebenar. Baik? Kalau lah dia tahu aku bukan Gajian Selamat, dah tentu dia tak kisahkan aku lagi. Itu orang yang pasal lah. Allah, bang, tidak dapat matai. 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 Istilahnya matai. Oh, ketemuan lagi dia. Sudah lama, Encik Kasim menunggu? Tak berapa lama. Lebih kurang dalam tiga jam. Adakah perkara untuk saya kemarin? Ya, sangat mustah. Silakan duduk, Encik Sabariya. Terima kasih, Encik Kasim. Sebenarnya, saya ada satu rahsia yang saya nak terangkan kepada Encik Sabariya. Rahsia? Ya, saya pun rahsia juga nak terangkan kepada Encik Kasim. Ada rahsia juga? Mampus. Rahsia apa itu, Encik Sabariya? Encik Kasim lah dulu. Encik Sabariya lah dulu. Baiklah. Kalau begitu, mari kita osum. Siapa kalah, orang diterangkan dulu ya. Baik. Baik. Oke, oke. Osum. Encik Kasim. Sekarang Encik Sabariya kalah, bukan? Baik, Encik Sabariya terangkan rahsia itu. Baiklah. Encik Kasim selamat. Saya rasa, baik putuskan saja lah percintaan kita. Hah? Putuskan? Ma... Allah, Allah. Mata air. Sebenarnya, Saya ini bukan Sabariya, Gadis Sartawan. Apa? Mama saya, Salvia. Orangkah Cicik Sabariya? Orangkah Cicik Sabariya? Orangkah Cicik Sabariya? Orangkah Cicik Sabariya? Jadi, ia yang mana satu Cicik Sabariya? Oh, ini dia. Dia datang beneran, Cicik Sabariya sebenarnya. Dia benar mengaku Cicik Sabariya. Sakitnya hati. Sakitnya hati. Sakitnya hati. Di waktu saya main sekspon, Sekspon? 12 bulan? Ya? 12 bulan baru nak penerangka. 12 tahun. 12 bulan. Oh. Bagaimana suaranya boleh mutu sekali? Oh. Itu sangat senang. Di waktu saya main sekspon, Saya perjam kalah mata saya. Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan sepatu. Cik, bukan di atas. Tusan. Tidak meyakinkan. Maaf sayang, Cicik Sabariya. Tadi, aduh. Yang sebenarnya, Saya ini bukan kacin Ceramad. Apa? Jadi kamu ini siapa? Nama saya? Nama saya Sabariyah. Ini bukan. Usin Jalal. Pemain Ketaba Bis. Usin Jalal. Akhirnya bertemu juga dia Yang namanya judo ya Galerika mana ya Gampang Pusing dia Pusing dia Sama-sama palsu Sebenarnya Sudah 2 tahun Jatuh cinta pada nama Kasih Selamat Jatuh cinta dengar Radio saja ya Bolehkah kita berjumpa begini selalu Dimana Katakanlah dimana saja Ya Ya Oh Ayati Nanti dulu Nanti telepon lagi ya Ini mamanya sabar ya kali si Dengokan Oke Oke Ini gimana sih? Dia juga mau nih Oke kita break dulu Oke kita lanjut lagi ya 3,2,1 Coba pejamkan mati ke hospital Kepo banget nih mamanya Oh dikasih kalung cuy Bukan mati ke hospital Bukan mati ke hospital Ismadi Ismadi Melangsungkan pernikahan Kau ini dah gila ya Kembalikanlah loket ini kepada Abang Ismadi Sabariah Kau mau kasih malu aku ya Tidak Sabariah tak mau melukakan hati Kasim Selamat Kasim Selamat? Siapa dia Kasim Selamat? Loya? Majisit? Ahli muzik Ahli muzik? Memang pantang datuk nenek aku ahli muzik Anak tidak mengenang jasa Sabariah Tiga hari aku beri tempoh untuk berpikir Kalau kau mau kahwin Dengan laki-laki yang aku suka Harta mendeku terpulang pada kau Kalau kau mau kahwin laki-laki yang kau suka Kau tersingkir pada kaum keluarga ku Wah Tersingkir pada kau Tersingkir pada kau Sabar ya Tersingkir pada kau Apakah yang kau enggak cakapkan? Kasim. Kalaulah apa-apa terjadi pada diriku. Sanggupkah kau hidup semati denganku? Ya. Aku bersedia apa saja. Terima kasih. Itulah saja yang aku enggak tahu. Terima kasih, bang. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Wah, sudah cukup tiga hari malu. Mati sudah. Ini ibu dari Sabar yang enggak suka musisi. Ini lokasi pembuatannya di Singapura. Ini lokasi pembuatannya di Singapura. Oh. Maknya Sabar ya panggil lah. Ya ikut N. Oh. Maknya Sabar ya panggil. Kenapa saja? Tak tahu. Sim, ambik padamu. Apa yang kau mengekalkan? Apa yang ingetan semua? Ya. Apa yang aku inget semua? Ya. Ya. udah kak gimana sih tamu tamu banyak yang dateng wah enak dong nikawinkan apa tuh duit ke wah as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum nah ini kain baju engkau tinggal sini sekalian yang ada mulai saat ini sabar ya bukan permiri saya lagi sabar ya ini wang 5 ribu ringgit sayang keluar kau dari sini wah dinikahin terus diusir dari rumah cik alur ceritanya menarik cik ya sudah lah sabar ya janganlah kau menangis apabila kita sampai di pulau pinang nanti pulau pinang pulau pinang sabar ya janganlah kau bimbang lagi sabar ya janganlah kau bimbang lagi serasi banget sih aku dilihat ya mereka berdua cik serasi dalam lubuk jiwaku lagaknya dia menarik perhatianku dapatku membayangkan dari ruang matanya kau tahu dia menyinta nyanyi Saloma suaranya sih iya dia ke dia ke ayahnya cik aku kan bahagia diri dalam dunia apa ini musiknya kok bikin kaget sih mau pindah lagi ini em 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 zain ya dia kan dia cik dari suaranya saya tahu banget saya ambil banget em em zain tapi disini kelihatan muda ya berarti ini film termasuk lama ya muda puluh ringgit sebulan termasuk karti meja korsi meja setboard lampu air macam mana suka tak ya suka helok balik-balik dulu lah baik terima kasih ya abang abang kasim uang kita sudah tinggal letak berapa banyak lagi abang abang kasim belum mau cari kerja lagi kerja apa yang abang nak buat sabariah sabariah akan tahu yang abang kasim hanya pandai bermain muzik abang kasim nak bekerja di nightclub sabariah tak kasih jangan-jangan sabariah cemburu tak sabariah bukannya cemburu tapi abang kasim bukan tak tahu perangai mak sabariah mak memang benci pada orang muzik kalau abang kasim nak main muzik juga sudah tentu kita tak dapat berbaik-baik dengan mak lagi ah minni kok Ceritanya pindah lagi Ini dibawah kolong je Kolong rumah ini Pindah ke lubang kubur Abang Kasim ini orang cakap betul-betul dia main-main pula Siapa punya salah sekarang? Kalau Sabariah kasih Abang Kasim kerja di naik gelap Sudah tentu dia tak tinggal rumah di bawah kolong begini tau Lagi-lagi naik gelap, lagi-lagi naik gelap Baiklah, kalau betul-betul Abang Kasim nak bekerja di naik gelap Hantarkan Sabariah balik ke Singapura Oh, ceritanya posisinya sekarang ada di Malaysia ya Apa itu? Mau minggat Oh, dikirimin Dia kirim surat ke ininya cik Mamanya ya Surat cik Baik Untuk nyonya maksud Saya Lagi lagi Sabar ya Padahal dengan muka engkau Akhirnya engkau minta tolong dengan aku juga Sabar ya Sabar ya Oh, dikerja jadi kuli cik ya Nah, gila sih Awalnya jadi musisi jadi Ujung-ujung jadi kuli Lagi-lagi 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 Mertuanya datang Mertuanya datang Mak lagi suka kau kerja begini Pada jadi tukang musik Tunggu 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 Ini Barulah kau jadi manusia gitu ya Daripada kau bermain musik Jadi orang yang bermain musik itu bukan manusia gitu ya Ini Ini Menarik 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 Sampai segini bencinya gitu ya Dengan Pemain musik Oke Nak bawa Sabariah pulang Singapura Besalin Oke Sabariah hamil ya Ini lagi lagi ini ada lagi di sini Sudah lahir Nes Maci Sabariah selamat melahirkan anak laki-laki Anak laki-laki? Alhamdulillah syukur Nes Apa kabar-kabar ya? Sabariah Sabariah kenapa sih Ah Gila Fikir penasaran Bilang sabariah aja gak Menderita banget ini Dibawa kolong rumah aja Baden gak pernah tegak itu Sabariah meninggal dunia Wah Sabariah meninggal Setelah melahirkan Apa melahirkan Putranya cuy Wah Kasian banget ya Nasibnya Kasianin anaknya cuy Itu pun kau mesti suka sabar ya Saya juga hairan Sudah berpucuk-pucuk Surat saya kirim kepadanya Tapi satu pun tak mendapat Oke 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 ceritanya udah Sangat-sangat Buat saya Kena gue cuy ya Kena Keren Ini kayaknya Ide Pindah rumah Dan bekerja di nightclub Jangan tidak hikap Pompon kebrek Sabar ya Nah dia Orang Apa Mertuanya cuy Apa yang mesti saya buat mak Ya Mula-mula Kau mesti pergi Ambil pasah Pasah Apa sih Ambil pasah Apa sih Aku penasaran cuy Apa tadi Dia bilang Mula-mula Kau mesti pergi Ambil pasah Ambil pasah Apa sih Mula-mula Kau pergi dulu Ambil pasah Oh Maafkan saya Karena terlambat Jadi Apa kesudahnya Tentang Sabariyah Dan Kasim Selamat Gala-galanya Sudah selesai Bila pula Nak dilangsungkan Perkahwinan Sabariyah Dan Ismadi Wadwadwadwadwadwadwadwadwadwadwadwajthree Kanda tak rasa sama sekali yang Dinda menjadi istri Kanda Kini Kanda cukup gembira Masuk Kesehatan anaknya Kalaulah Tajudin tahu yang Kasim selamat itu ayahnya Bagaimana Dinda? Kanda jangan khawatir Walaupun apa terjadi Dinda akan rahsiakan perkara ini Mak tanya kenapa itu Wah Wah Jadi Cik Kasim Tahu sendirilah Ya Saya faham Bang Ali Tetapi sebelum saya keluar dari bilik ini Saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Bang Ali Dan juga istri Bang Ali Kerana studi menjaga saya dalam keadaan begini Semoga Allah sajalah yang membalas budi baik Bang Ali Fazal Seksop pry Tunggu, tunggu, tunggu Ini Di sini dia buta Atau gimana sih? Ini Oke Ternyata buta cuy Tapi dia buta Kenapa gitu ya? Mana dia nak tidur malam ni bang? Entahlah Tuhan saja yang tahu Tuhan saja yang Aduh Filmnya udah mengandung bawang cuy Astagfir Astagfirullah Astagfirullah Oke cuy Ini sudah di pertengahan cuy ya Ini sudah di pertengahan Seperti biasa Saya bagi dua film ini cuy Oke cuy itulah tadi part pertama dari ibu mertuaku cuy ya Yang mana film dari Piramli ini yang Salah satu Ini pertama kalinya saya melihat Piramli Memandungkan sebuah karakter yang benar-benar serius cuy Menurut saya alur ceritanya Apa ya? Alur ceritanya itu Buat saya itu sempat terkecoh gitu ya Pertama waktu Anaknya lahir Terus dikatakan Ibunya meninggal gitu ya Saya beranggapan yang sama awalnya cuy Wah gila sih ya Alur ceritanya keren Menurut saya keren banget cuy ya Dan kita akan lanjut cuy ya Insya Allah Saya akan buat secepatnya pastinya cuy Kalau bukan besok Lusa Intinya Secepatnya lah cuy ya Saya akan buat part keduanya ini cuy Karena saya juga Nggak bisa tunggu lama-lama cuy Karena Alur ceritanya menurut saya itu menarik Gitu ya Oke mungkin itu aja cuy Karena durasi cukup panjang juga Saatnya saya pamit tindur diri Kita akan ketemu di video selanjutnya Saya edit Thank you next Thank you next Thank you next Bye